Halo pemirsa Aomofi, sebuah film Torbas yang rilis tahun 2020 dibintangi oleh Sanjaidud berkisah tentang korban perang Afganistan yang kemudian Sanjaidud sebagai mantan kolonel berusaha membangkitkan harapan anak-anak korban perang agar bisa menatap masa depan Bagaimana keseruannya? Mari kita simak Di awal film terlihat anak-anak yang sedang bermain dan dari kejauhan dua orang mengintai mereka untuk menculiknya namun beruntung bocah-bocah itu cepat menghentikan bermainnya dan berlari pergi Kemudian terlihat pasukan Amerika melakukan patroli di Afganistan dan seorang anak laki-laki mendekati prajurit yang bernama Bas dengan menawari coklat Tidak lama kemudian ibunya datang dan menyuruhnya pergi lalu tiba-tiba ibunya meledakkan diri Lalu terlihat pimpinan Taliban yang bernama Khazar melakukan siaran bahwa pernyataannya orang Rusia maupun Amerika takut di wilayahnya dan mengancam akan menghancurkannya di pos militer mereka dan terlihat militer Amerika dengan Afganistan yang mengetahui keberadaan Khazar memutuskan untuk mengebomnya Semenjak itu salah satu pimpinan Taliban bersumpah untuk membalasnya dengan menjadikan anak-anak sebagai pengebom bunuh diri Kemudian di bandara New Delhi terlihat seorang bernama Nasir Khan yang akan terbang menuju Afganistan Sesampai di Afganistan Nasir menuju hotel Dalam perjalanan seorang yang bernama Abdullah memberikan informasi tentang korban pengeboman bunuh diri Di kamarnya nampak Nasir memandangi foto anak dan istrinya Lalu nampak Sadik mendatangi gulap temannya Dia memberitahukan bahwa ada seorang anak dari Pakistan yang mempunyai bola kriket Dan Bas yang sudah beranjak besar ternyata dia yang mempunyai bola Gulap yang menghampiri Bas merebut bolanya hingga terjadi rebutan antara Bas dan Gulap Di sebuah kem pengungsian Tomoro Homes Yang menambung anak-anak dengan keluarganya Nampak seorang wanita bernama Ayesa berpidato Dan Nasir yang berada di situ dipersilahkan maju ke panggung Namun dia justru melihat seakan anak-anak yang membawa bunga memegangi senjata Dia juga teringat kejadian mengerikan di masa lalunya Nasir yang bertemu dengan Ayesa Dia menyampaikan perasaan traumanya dengan kejadian masa lalunya Namun dia juga meyakinkan Ayesa bahwa sudah merasa lebih baik Dan Ayesa meminta Nasir untuk mengunjungi kem sebelum dia pergi Di hotel terlihat Nasir yang masih selalu teringat dengan almarhum anak istrinya Nasir yang berada di kem terlihat diberitahu Ayesa tentang pengelolaan kem itu Nasir yang melihat anak-anak bermain kriket Tanpa sengaja dia menangkap bola yang terbang ke arahnya Namun saat diminta oleh sadik Nasir membuang bolanya Pada saat Nasir pulang ke hotel Dia mendapati seseorang yang ingin menemuinya Yang kemudian pria itu memberikan sebuah foto anak dari Nasir Hingga Nasir mengingat kejadian Di mana dia bersama anak istrinya di pasar Kemudian terjadi ledakan bom yang merenggut nyawa mereka Di situ Nasir mendapati anak istrinya yang telah mati Kemudian nampak Nasir dengan pria tua itu menciarahi makam anak istrinya Lalu pria itu meminta maaf atas nama anaknya Yang telah meledakkan diri hingga merenggut nyawa mereka Dan Nasir berbesar hati memaafkannya Dan terlihat Nasir memutuskan untuk bekerja di Tomorohok Yang membuat Ayesha senang Kemudian terlihat Nasir mengajak rekan-rekannya bermain kriket di dekat camp Dan semua anak-anak pun menontonnya Keesokan harinya Sadik memberanikan diri berbicara pada Nasir Untuk memasukkan mereka pada tim kriket Namun ditolak Hingga akhirnya Nasir menyuruh mereka untuk bermain Di suatu hari Kasim menangkap pria tua Dan menunjukkan beberapa foto anak Yang telah dilatih di Pakistan Kasim menyuruh pria itu untuk menemukan mereka Yang berada di camp pengungsian Lalu saat salah satu orang tawanan Yang mengingatkan bahwa arti jihad Yang mereka yakini adalah suatu kesalahan Kasim menyuruh anak buahnya mengeksekusinya Nasir yang berada di camp Menyampaikan pada orang-orang dan juga anak-anak Bahwa dia akan melatih kriket pada anak-anak Untuk memulai kehidupan baru dari kehancuran Yang kemudian anak-anak saling ribut merebut posisi dalam bermain kriket Lalu terjadi perdebatan antara Gulab dengan Bas Gulab yang mengatakan bahwa Bas adalah anak Taliban Yang telah membunuh ayahnya yang seorang polisi Namun Bas dengan bangga mengatakan Dia akan tumbuh sebagai Taliban Dan akan membunuh seorang pengecut dan pengkhianat Bas pun pergi dengan marah Bas seorang anak yang telah dicuci otaknya oleh Taliban Mempunyai keyakinan bahwa mengebom Membunuh orang yang dianggap musuh Merupakan jihad untuk Tuhan Keesokan harinya Nasir menghampiri Bas Untuk mengajaknya bermain kriket Namun Bas masih nampak acu pada Nasir Pada saat Nasir melatih kriket anak-anak Terlihat Bas yang datang menonton Yang kemudian dia tiba-tiba ikut bermain Yang ternyata Bas mempunyai pukulan bagus dalam bermain kriket Yang terlihat Gulab bersama teman-temannya Membopong Bas dan bersorap Nasir yang menemui Bas menunjukkan foto putranya Yang seusia Bas Yang dia katakan pada Bas Bahwa dia sudah meninggal Kemudian berkata pada Bas Untuk tidak menyianyikan bakatnya Yang merupakan anugerah Tuhan Di pagi hari Nasir mengatakan pada anak-anak Bahwa akan membuat tim kriket terbaik Dan menunjukkan pada dunia Bahwa anak kem juga bisa berprestasi Di suatu malam nampak Kazar yang melihat beberapa foto anak-anak Namun yang paling menonjol adalah Bas Seorang bocah yang melihat langsung pengorbanan ibunya Anak-anak ini yang akan dijadikan Kazar sebagai senjata menyerang tentara Amerika Semenjak itu Nasir membawa pelatih bernama Bilu Untuk melatih tim kriketnya dengan sungguh-sungguh Yang akan melawan tim kriket dari Kabul di bawah usia 16 tahun Mereka yang telah mendapat sponsor Akhirnya bisa berlatih dengan profesional Di suatu hari terlihat beberapa mayat Taliban yang diserang oleh Amerika Yang membuat Kazar berencana balas dendam Benar saja serangan demi serangan mereka lakukan hingga kekacauan di mana-mana Pada saat Bas berlatih kriket terlihat Taliban yang muncul di sana Keesokan harinya Nasir kehilangan Bas dan dua temannya Yang keluar informasi dari anak-anak bahwa Bas ikut pamannya sejak kemarin Dan Bas yang sudah berada pada Kazar kembali dicuci otaknya oleh Kazar Dan terlihat anak-anak yang dilatih Taliban menggunakan senjata Kemudian Nasir nampak terus berusaha mencari Bas dan temannya Pada malam hari Nasir mengatakan pada Ubaid bahwa dia butuh bantuannya untuk bertemu Kazar Dan Ubaid membantunya walaupun resikonya sangat berbahaya Dan Ubaid membawa Nasir bertemu anak buah Kazar Nasir menyampaikan keinginannya untuk bertemu Bas dan temannya Kemudian terlihat Nasir yang dihajar Taliban Kazar yang menemui Nasir menanyainya niat apa yang membuatmu datang Nasir mengatakan bahwa niatnya hanya ingin Bas dan dua temannya bermain kriket Dalam satu pertandingan yang akan ditonton seluruh Afghanistan Dengan memohon pada Kazar yang akhirnya diizinkan oleh Kazar Dan akhirnya mereka bertiga diantar oleh Taliban untuk mengikuti latihan kriket Semenjak itu Bas yang mengikuti latihan terlihat lebih banyak diam Mereka bertiga yang bersama Nasir menceritakan di mana masa sulit yang mereka rasakan Rumah mereka yang hancur, adiknya yang tertembak Dan Bas yang masih teringat nasihat ibunya agar selalu menjadi orang baik namun di depan matanya Dengan menangis Bas mengatakan orang-orang memanggilku Taliban Dan Nasir mengatakan di tempat ini aku kehilangan keluargaku Mereka merasakan kesedihan yang sama Dan tibalah waktunya pertandingan antara tim Torbas melawan tim Kabul Junior Di awal permainan terlihat tim Torbas yang bermain buruk hingga sekor tertinggal jauh Terlihat wajah Nasir yang kesal dengan timnya Nampak pelatih Kabul Junior yang khawatir dengan keamanan Yang meminta tentara mengawasi anak-anak kamp pengungsian Namun tentara meyakinkan bahwa itu tugasnya agar pelatih fokus dengan timnya Hingga akhirnya tim Torbas bangkit mengejar sekor Yang menjadikan pertandingan semakin seru dan menegangkan Bas yang menjadi pahlawan bagi timnya Membuat tim Torbas berhasil keluar sebagai pemenang Nampak semua orang merayakan kemenangan tim Torbas Dan Nasir terlihat mencari bas yang menghilang Dalam ruangan ganti Nasir mendapati mereka bertiga Yang sudah memakai rompi penuh bom di badannya Hingga terjadi ledakan demi ledakan yang membuat kekacauan Ternyata pasukan Taliban berada di sana Yang sudah siap menyerang hingga korban berjatuhan Nasir yang melihat bas terus mengejarnya hingga dia harus terjatuh terkena tembakan Dan Nasir yang masih sadar mengatakan pada bas agar tidak melakukannya Namun bas tetap teguh dengan pendiriannya agar ibunya merasa bangga Dan ternyata bas menghampiri Kazam Yang membuat Kazam sangat marah Kemudian bas berkata pada Kazam Aku tidak mau pergi ke surga sendirian Kita harus bersama Dan memeluknya dengan erat hingga akhirnya meledak Nasir yang selamat Teringat kata-kata bas yang meminta maaf tidak bisa menjadi bagian dalam tim Namun dia mengatakan ada teman-temannya yang hebat yang bisa menjadi tim kriket Dan berpesan untuk menjaga mereka semua Bas mengorbankan diri agar yang lain bisa hidup dalam harapan